Hai karena berusaha untuk membuka musim pertahanan ia ada dua pertanyaan yang tidak melarunkan diri ke belakang ia akan terjadi ada deseksi belakang iya gimana satu pertanyaan menghadapi maksir wanita teknik pertahanan belakang dari tim putra muda atau mempunyai segala tim dari putra reka yang lebih senior ini atau yang lebih berpengalaman di koba-koba ini ya gimana telah mengambil anjang-anjang bagaimana maksupat ya ya yang dijaga petang oleh Mas Joni Peranata membuka ya maksupat maksupat di sana mengambil anjang-anjang namun tidak membutuhkan menembus dirinya berkaitan dari Mas Joni Peranata sehingga di lini depan tanah akan membuka penjiliki atapannya berusaha mencoba dan lagi mencoba ya untuk menegosiasi tenteng perlangan dari Mas Adi Firmen sah ternyata tidak mampu pemain dari putra mereka mereka bergumpung lima ini di serta begitu aja akhirnya yang terjadi sekarang juga berusaha untuk membuka lini pertahanan di Indonesia yang mencoba yang bosan masih beranata juga Mas Patryanto satu personil Mas Adi Firmen terlalu berhenti bersih dikati posisi ada Irfan Barjeng nomor punggung serapat yang akan memperangkuran akan tenteng pertahanan dimana masa saat Bansri tidak membayang-bayangi juga di firmasal satu personil Mas Adi Firmen tidak mampu melewati lini pertahanan sehingga dengan mudah dikata-kata aja akhirnya yang terjadi sekarang tukar 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 kembali baik kau ini ketemu Kutra Reta yang katanya dari sekolah kejawab bantuan-bantuan ini yang akan mengoperasi aplik lini-lini pertahanan dimana dua personil berlengkak-lengkau ke kiri ke kanan untuk menegosiasi peteng perlahanan iya mengatur strategi mengepresikan kebolehannya namun satu personil Mampu dapat menembusi lini pertahanan sehingga menghadapi masyarakat iya sehingga satu personil dua personil tidak berhasil berdua-dua beratang bantuan-bantuan di sana tidak memegang satu personil pun iya apakah Mampu sudah terang iya gimana iya 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 lagi-lagi masyarakat di depan sana Iya Hai iya Hai lepas Hai ini lagi hati hahaha iya baru kepadu maksudnya lagi kebobolan benteng penangan dari putra muda mereka dapat berubah penurunan 3-0 di babak kedua ini iya iya kali ini setelah personel dari putra areka sudah memilih kodaknya untuk membuat acang-acang untuk menegosiasi benteng perlahan-lahan sudah berhasil untuk melokasi ke belakang iya tampaknya mengatur posisi untuk menegosiasi benteng perlahan-lahan iya akhirnya Mas Habibie berada di benteng perlahan-lahan iya 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 Iya, 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 aduh ya sekitaran akhirnya Bagaimana-mama Erban Pati ya, akhirnya Erban Pati Dapat kotor ini pernah akhirnya, sehingga dapat berbagi dengan 4 konon Baik kali ini, tim Areca yang akan memperan-peranakan lagi benteng-benteng pertanang Bagaimana 2 personen sudah menuju kotak yang kosong Iya, iya, mengambil posisi untuk meneku jadi benteng pertanang 2 personen ini Jepang, terbesarkan 1 personen berhasil dapat menempuhi dunia pertanang Menghadapi masa atas pasirin Baik, iya, 1 personen lagi, mohon berganti Iya, kali ini di benteng pertanang nomor 2 Tunggu berhati-hati, 1 personen di depan begitu saja oleh Erban Pati Iya, tinggal 1 personen Menghadapi masa atas pasirin Iya Tunggu berhati-hati, 1 personen di depan begitu saja oleh Erban Pati Tunggu berhati-hati, 1 personen di depan begitu saja oleh Erban Pati Untuk menanggulangi serangan demi serangan lagi Iya, iya Erban Pati Iya, menghadapi Bagaimana Erban Pati Iya, menghadapi Yang lebih senior ini Iya, bagaimana mampukah Erban Pati untuk menanggulangi Adulasi di depan Iya Ternang Ternang Lebih senior Daripada Erban Pati Lebih berpengalaman Iya Akhirnya Iya Berbuntak pati Berkiri ke kanan Tampaknya Iya Berlengkok-lengkok lagi Mencoba dan lagi mencoba Satu personen berhasil di Allah Akhirnya Akhirnya Nomor pukung ke-8 Tidak mampu untuk melewati Dini Pertanam Sehingga Sekarang yang terjadi Tuhan juga kembali Baik 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 Adik Firmanca juga matahari disana berusaha untuk mempunyai pertahanan Satu pertanian Adik Firmanca dilepas Apakah mampu si Putra Munda ini untuk melancarkan serangan Untuk manipulasi benteng-benteng pertahanan Pada matahari pekerjaan dengan Mas Habib Satu pertanian, Pak Irwanca di sana berhasil Ada mas pertanian Tampak jaga garis cepat di sana Telah dimanapunan akan benteng pertahanannya Oleh Irwanca di Akhirnya Mas Patri di sana berhasil Mas Irwanca kembali dari belakang Tempahnya agak kasur sederah Mampu ke Mas Irwanca kembali dari belakang Untuk pemotol ini pertahanan Di mana sudah empat personil Untuk manipulasi benteng-benteng pertahanan Satu personil Mas Habib di sana dilepas begitu saja Bakir Umarca kembali dari belakang Atau bag oh Orangda berhasil Mas Iras rolanca kembali dari belakang artist weiteres Oh 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 mula ya tidak membayang-bayangi satu persatu nomor punggung sepuluh pantau pasti sana berhasil merosakan diri iya SPK di lini depan mengambil atang-atang untuk manipulasi menegosiasi benteng pertahanan iya kita lihat dimana Sipu Teraareka ini telah mengambil posisi akhirnya serangan-serangan telah dibatalkan oleh Muhammad Bantrianto akhirnya yang terjadi sekarang hanya juga segera jatuh baik kali ini Sipu Tera Muda akan mengoperasi benteng-benteng pertahanan sudah mengisi kotak yang kosong pengambil atang-atang mengatur strategi di Irwan Pantin di sana mengganti posisi dari Adi Firman sedangkan diri di depan masalahan Pak Azri satu perdonan Mas Irwan terlepas adati si Habibie di sana mengatasi posisi di Jawa Habibie di depan begitu saja akhirnya menghadapi Mansopat dan peteng pertahanan belakang iya gimana masa tidak tahu pemirsa sama dengan Irwan Pantin iya iya rendu akan berusaha untuk kesuka koci liga ini ternyata Irwan Pantin berhasil dihalau begitu saja akhirnya yang terjadi dengan buka rata dan balik baik kali ini iya membahasnya tim tamu di Putra Areca terima kasih Terima kasih telah menonton!